Hari ini Unyel mau kasih inspirasi bikin jajanan di rumah nih, es campur. Eh bukan es campur biasa ya, tapi es campur kekinian. Daripada jajan di luar, kan mendingan bikin sendiri di rumah, lebih hemat dan higienis. Enggak tak si Unyel, tak belajar bersama. Campur, campur, campur bahannya. Es campur yang mau kita bikin kali ini bukan kayak es campur biasanya. Kalau biasanya kan es campur hadir dengan wadah gelas atau mangkuk. Nah kali ini kita pakai roti, ini dia bahan-bahannya. Es campur ini terinspirasi dari dessert khas Jepang yaitu honey toast. Roti yang digunakan juga bukan roti tawar biasa, tapi roti rasa pandan. Pisahkan kulit dengan isi rotinya ya, dan potong dadu. Terus masukkan lagi ke dalam kotak kulit roti pandannya. Hmm kira-kira apa bedanya ya, roti tawar biasa sama roti tawar pandan. Yaudah kita lihat proses bikinnya adi yuk, c'mon. Di pabrik inilah roti tawar pandan dibuat. Adonan ragi dan tepung yang sudah mengembang kita masukkan nih ke dalam mesin mixing alias mesin pengaduk. Lanjut tambahkan bahan lainnya seperti gula, garam, dan susu. Terakhir pasta pandan biar berasa pandan dan harum pandan. Terus tambahkan air ke mesin mixing. Jangan lupa juga masukkan menteganya ya. Menteganya kita potong kecil-kecil nih biar merata. Oke deh kita lanjut aduk adonan roti tawar pandannya. Adonan kita pindahkan ke mesin divider alias mesin pembagi adonan. Hop, hop, hop. Nah mesinnya langsung memotong adonan dengan berat sama rata yaitu 320 sampai 325 gram saja. Setelah adonan roti dibentuk bulat lanjut deh masuk ke bagian mesin yang berfungsi sebagai tempat istirahat roti. Adonan roti diistirahatkan selama 25 menit. Tujuannya agar roti mengembang sempurna. Eh ini belum selesai ya. Setelah diputihkan dan dicetak adonan roti masuk lagi nih ke ruang fermentasi. Adonan disimpan selama 1 jam lebih dengan suhu 40 derajat celcius. Barulah masukkan adonan roti ke dalam oven tunnel sepanjang 15 meter. Adonan roti siap di oven nih. Hmm gak perlu repot-repot kok soalnya roti akan matang secara otomatis saat melewati ban berjalan ini. Siap-siap cetakan roti sudah mau keluar nih. Roti yang sudah matang belum bisa langsung dimakan ya. Harus didinginkan dulu selama 2,5 jam. Wah lama juga ya. Wih tinggi banget nih buat taruh rotinya. Gimana mau ngambilnya ya? Apa perlu nih kehebatan Mbul memanjat di praktekin disini? Eh Mbul ngapain sih? Ayo Nyil kita lomba panjat. Ngapain manjat-manjat? Kalo Nyil sih mau liat kelanjutan cara buat roti sandwich isi. Pasti enak. Huh dasar si Nyil. Amun gak boleh keduluan nih. Awas ya Nyil. Yaudah lanjut yuk kita potong-potong rotinya. Proses packingnya juga canggih loh. Gak pakai tenaga manusia tapi pakai robot. Segel bungkus plastik roti rapat-rapat sambil melewati alat pendeteksi logam. Untuk menjamin roti aman dari kontaminasi logam. Jangan khawatir deh roti tawar pandan ini sehat kok. Kayak kandungan karbohidrat serat dan juga vitamin dari daun pandannya. Habis ini kita lanjut bikin es krim campurnya ya. Stay tuned.